Intro Salam saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini Salam transformasi Saudara dikasih oleh Tuhan Kali ini kita akan berbicara membahas mengenai harga percaya yang benar Kalau ada harga percaya yang benar berarti ada harga percaya yang tidak benar Seperti apakah itu? Kita akan mempelajari bersama, kita akan merenungkannya bersama saudara Saudara, kalau saya bertanya Saudara, apakah saudara percaya terhadap presiden kita Bapak Jokowi Dia bisa memimpin negara yang menjadi lebih baik? Ketika saudara menjawab, ya saya percaya Itu semua cukup sampai di situ Kepercayaan kita hanya sebatas sepemahaman dan sepikiran bahwa ia percaya bahwa dia bisa memimpin Hanya sebatas itu dan tidak ada konsekuensinya saudara Lalu bagaimana dengan percaya kita terhadap Bapak di surga? Bagaimana percaya kita terhadap Yesus? Apakah bisa disamakan seperti itu? Apakah saudara percaya kepada Yesus? Ya aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Cukupkah sampai di situ? Selama ini kita hanya berkata Ya aku percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus yang turun ke bumi ini Yesus yang memberikan dirinya Yesus yang mati di kayu salit Yang dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga Menyelamatkan umat manusia Hanya sebatas itu Berbicara Percaya yang benar Harga percaya yang benar Ada konsekuensi di dalamnya Kalau kita hanya percaya sebatas kita Percaya saja Just believe Tidak ada konsekuensi Saya percaya terhadap si A Tidak ada konsekuensinya Hanya sepercaya Hanya sepemahaman saja Hanya sepikiran saja bahwa Ya saya percaya dia benar dan dia orang baik Saya percaya bahwa Presiden sangat baik Saya percaya bahwa Presiden Jokowi bisa memimpin Negeri ini menjadi lebih baik Ya tidak ada konsekuensinya buat kehidupan saya Saudara Pada kali ini saya mengajak Kita semua mari Mari kita memiliki Nilai Memahami Bagaimana harga percaya yang benar tersebut Karena percaya yang benar bukan hanya sekedar kita sepikiran saja Bukan hanya kita sepemahaman saja Ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita baru mengatakan Ya saya percaya Tetapi kita bisa melihatnya Benarkah hidup kita Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dari mana kita bisa mengetahuinya Semua itu bisa dilihat Semua itu bisa dinilai Semua itu bisa diukur Dari mana cara mengukurnya Jelas konsekuensinya yang harus dijalani dalam kehidupan ini Ketika kita berani mengambil keputusan Ya Bapak Aku percaya Ya Tuhan Yesus Engkau yang menyelamatkan hidupku Bukan hanya kita sepikiran di saat itu Tetapi kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita Sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita Kita menyerahkan pikiran kita Kita menyerahkan perasaan kita Kita menyerahkan jiwa kita Benar-benar sepikiran, sepemahaman dengan Tuhan Benar-benar merasakan Dan kita tidak perlu hanya sebatas kita Sepemahaman dan sepikiran saja Ketika kita percaya Ada konsekuensinya Itu harga yang benar Ketika kita percaya dan ada konsekuensinya Kita harus membayar konsekuensinya Kita harus menjalaninya Kita harus menanggungnya Kita harus melewatinya Konsekuensi tersebut Kita-kita percaya pada Yesus Ada konsekuensinya Adakah hidup kita benar-benar serupa Dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita Adakah pikiran kita Benar-benar memikirkan kerajaan surga Adakah pikiran kita menyenangkan hati Bapak Adakah pikiran kita sesuai dengan kehendak Bapak di surga Firman Tuhan berkata sangat jelas Dimana hartamu berada Disitulah hatimu berada Kalau kita benar-benar percaya kepada Bapak di surga Percaya kepada karya Tuhan Yesus Kristus Kita memberikan hidup kita Memberikan seluruhnya Bukan hanya sebagai percaya Tapi kita benar-benar mau Menyerahkan diri Dipimpin Dan dikelola Sehingga hati kita Pikiran kita Jiwa kita Semua selaras Dengan kehendak Bapak di surga Ketika kita mengatakan Ya aku percaya Kita harus berani menanggung konsekuensinya Kita harus berani bayar harga Untuk membayar harganya Tidak mudah Tapi saya akan mengingatkan Mari kita sama-sama Saudara dan saya Sama-sama kita bayar harganya Sama-sama kita menjalani konsekuensinya Dari kata percaya tersebut Kepada Yesus sebagai Tuhan yang diselamat Kita harus berani berubah hidup kita Karakter kita berubah Cara berpikir kita berubah Hidup kita berubah Bahkan Irama hidup saudara Dan irama hidup saya berubah Hanya tidak sebatas itu saja saudara Bahkan dikatakan Nyanyian hidupmu Dan nyanyian hidupmu Berubah Semua hanya untuk kemuliaan Bapak di surga Semua sesuai dengan kehendak Tuhan Ini konsekuensinya Untuk sejalan Seirama Dan nyanyian hidup kita Hanya untuk nyanyian Seirama dengan Tuhan Tidak mudah Karena kita harus melawan daging kita Kita harus menyalipkan daging kita Kita harus berani Menyakiti daging kita Kita harus berani Berjuang Menghadapinya Kita meninggalkan Kesenangan duniawi kita Sehingga Di dalam pandangan kita Di dalam pikiran kita Hanya Bapak di surga satu-satunya Yang menyenangkan Yang memuaskan kita Inilah sikap percaya kita yang sesungguhnya Kalau memang kita sungguh-sungguh percaya Mari kita lihat Banyak orang saat ini Mengaku percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Yuslamat Adakah hidupnya berubah? Adakah karakternya berubah? Adakah ucapannya berubah? Adakah pikirannya berubah? Kalau masih belum Hanya memikirkan kehendaknya sendiri Memikirkan pikirannya sendiri Melakukan sesuai dengan kehendak Dagingnya sendiri Tanda tanya besar Betulkah Dia percaya Bahwa Yesus sebagai Tuhan Dan Yuslamat Kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan Dan Yuslamat Dia serahkan hidupnya Dia menyadari betul Bahwa hidupnya bukan miliknya lagi Tetapi milik Bapak di surga Ketika Bapak katakan A Maka dia akan lakukan A Ketika Bapak katakan B Dia akan katakan Bapak B Apa yang dipikirkan Bapak Dia akan jelaskan Bapak di surga jelas Menginginkan kita semua Yang ada di muka bumi ini Yang percaya kepada Yesus dan Yuslamat Menjalani konsekuensinya Berubah sesuai kehendaknya Bahkan menjadi saksinya Menjadi prototipe Yesus Di muka bumi ini Sehingga semua mata memandang Bahwa ada Yesus yang hidup Di dalam kehidupan kita Bahwa ada kuasa Tuhan Yesus Yang nyata Bahwa kasih Tuhan itu nyata Di dalam kehidupan kita Sehingga semua orang Benar-benar melihat Bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Yuslamat Sehingga setiap lidah Akan mengaku bahwa Yesus Sebagai Tuhan dan Yuslamat Dan setiap lutut akan bertelut Memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kita semua saudara Mari jangan terkhawatir Dan jangan takut Berat untuk menjalani konsekuensinya Tidak mudah Betul Bahkan Kita harus sama-sama berjuang Kita harus sama-sama mengingatkan Pada saat ini saudara Dimanapun saudara berada Kalau saudara merasa tertegur Saudara merasa selama ini Belum percaya sesungguhnya Mari Saat ini Kita benar-benar percaya Dan serahkan hidup kita Kehidupan kita Pikiran kita Karakter kita Sesuai dengan kehendak Bapak di surga Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformasi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!